sering bergerak atau berdenyut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi lor di channel Limusin 21 oke lor kali ini Limusin 21 akan memberikan tips bagaimana mengetahui ciri-ciri sapi hamil ada 4 cara lor mengetahui ciri-ciri sapi hamil penasaran bagaimana ciri-cirinya seperti apa lor simak terus videonya jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel Limusin 21 lor dan yang baru bergabung di channel Limusin 21 saya minta subscribe-nya lor agar channel ini terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat seputar sapi lor oke lor saya simak terus videonya nah saya ke atas dulu lor ya naik ke atas dulu ntar nah oke lor lanjut ke videonya banyak beberapa ciri-ciri sapi hamil lor tapi ketika sudah nampak atau terlihat seperti nantinya yang nanti saya jelaskan di bagian manakah yang nantinya bisa terlihat sapi hamil agar nantinya ini menjadi tutorial yang bagus buat kalian lor jadi nanti ngecek sapi hamil tidak usah dirogo lor kalau memang dibutuhkan dirogo monggo silahkan dirogo lor oke lor pertama-tama kita lihat ya lor ya terutama di bagian sini lor perut kenapa saya bilang di bagian perut karena kalau ketika sapi hamil itu sering bergerak lor atau berdenyut walaupun di dalamnya sini di dalam perutnya sapi ini belum ada calon pedetnya atau pedetnya enggak besar itu sering bergerak lor perutnya lor kayak berdenyut nanti bisa di cek lor ya kita saksikan bareng-bareng lor denyutnya itu nanti seperti apa kadang itu sering bergerak lor ter gitu lor nah itu yang pertama lor ya perutnya sering bergerak atau berdenyut dan yang kedua lor itu di bagian kemaluannya seperti di video-video saya sebelumnya kemaluannya seperti apa bisa di cek dan nah ini lor kemaluannya kalau kita lihat dari samping itu seperti ini lor nah itu meruncing menghadap ke atas ini lor vaginanya itu ke atas sini ya ini ini saya lihat dari samping lor tuh bisa kelihatan kan meruncing lor ini narik kayak ke atas gini lor ininya ke atas meruncing dia ke sini beda halnya kalau sapi belum di IP itu kayak mentutuk gitu lor nah dan di bagian kemaluannya sini kalau dilihat dari kemaluannya di bagian kemaluan sini ini agak agak mengkilap lor agak mengeluarkan minyak di bagian sini walaupun di bagian lendir sini ini mengeluarkan lendir nah ini ini mengeluarkan lendir lor tuh nah tuh ya tuh lor nah nih di bagian sini mengeluarkan lendir bisa dan di bagian sini kemaluannya itu ketarik ke atas lor dan yang ketiga itu di bagian susunya lagi lor dan di bagian susunya nih di bagian sini di bagian sini pun juga terlihat lor nah ya di bagian sini juga terlihat ini kayak mengeluarkan benjolan besar seperti ini nah benjolan juga dilihat dari sini lor walaupun ini usia kandungannya masih muda masih sekitar 4 bulan 3 bulan 3 bulan kalau gak salah hampir 4 bulan itu sudah kelihatan lor di bagian sini kadang ini bisa mengeluarkan warna kuning lor tapi kalau bisa dilihat ini keluar warnanya warnanya putih lor tuh ya tuh keluar warna putih nah ini berarti sudah saya pastikan positif lor ya ini positif saya pastikan positif hamil 95% lor dan yang keempat itu di bagian sini lor di bagian selengkangan kata orang jawa ini kata orang jawa bisa dibilang selengkangan disini di bagian selengkangan itu kayak ada semacam otot yang nantinya itu ototnya ini ketika sapinya semakin umur kandungannya semakin tua itu pasti semakin membengkak di bagian sini di bagian selengkangan lor pasti membengkak juga tembus ke bagian sini lor ke bagian arah perut di bagian sini perut di bagian sini lor pasti itu semakin kandungannya semakin besar semakin tua maka akan semakin membengkak lor nah itu kita lihat lor perutnya lor ya perutnya itu lor gerak-gerak lor tunggu dulu lor itu gerak-gerak terus lor nah itu itu gerak-gerak telur gerak-gerak terus seperti itu kalau sapi sudah terlihat hamil itu pasti seperti itu karena saya sering ngecek sapi hamil itu seperti itu melihat punyian saya sendiri ngeceknya itu seperti itu jadi ketika sudah terlihat dari 4 cara tadi yang pertama di bagian perut sering bergerak terus di bagian kemaluannya ini meruncing ke atas dan di bagian selengkangan yang ketiga di bagian selengkangan sini membengkak dan dan di bagian perutnya di bagian perutnya sini atau di bagian susunya mulai mengeluarkan pencairan cairan itu tandanya jadi loh ya nah jadi kalian yang berternak sapi khususnya cek dululah seperti itu ciri-cirinya seperti apa jika suka dengan video ini dengan tutorial ini mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar supaya channel ini bisa terus memberikan informasi seputar peternakan sapi oke mungkin cukup segitu dulu tutorial cara ngecek sapi hamil semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa jaga terus kesehatan sapi terutamanya semoga diberikan riski dan umur panjang untuk merawat sapi kita loh oke lor saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam celak dong selamat menikmati